Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rindaudina, berikut catatan redaksi Sumarak berbagai kegiatan lebaran Idovitri 2024. Intro Pemirsa Jasara Harja Jambi membagikan bingkisan kepada petugas penjaga posko yang berada di sejumlah titik perbatasan antar kota Jambi dan Kabupaten Muar Jambi pada Sabtu sore 6 April 2024. Jasara Harja Jambi membagikan bingkisan kepada para petugas posko yang berjaga selama Budi Kelebaran 2024 di sejumlah titik lokasi posko perbatasan. Di antaranya ialah posko Terminal Alamparajo, posko Aorduri 1, dan posko CRC. Adapun kegiatan ini merupakan bentuk aksi kehadiran Jasara Harja Jambi selama pelaksanaan mudik 2024. Dalam kesempatan ini, Kepala Cabang PT Jasara Harja Jambi, Doni Kusprayitno, turun secara langsung menyerahkan bingkisan tersebut. Kegiatan ini turun dihadiri juga di Rilantas Polga Jambi, Kompens Poldavi. Kepala Cabang Jasara Harja Jambi, Doni Kusprayitno, menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Jasara Harja Jambi selama pelaksanaan mudik lebaran 2024. Sementara itu, Tir Lantas Polda Jambi Kompens Poldavi menyampaikan, aksi ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian dengan Jasara Harja Jambi selama mudik lebaran 2024. Jadi kita bersinergi dengan BPTD, dengan Jasara Harja, dengan stakeholder lainnya untuk kita mantau bagaimana situasi arus lalu lintas itu yang paling penting. Kita mau tahu arus lalu lintas sekarang di jalan nasional kita, baik dari arah Palembang maupun sebaliknya dari arah Riau atau dari arah Padang, bagaimana apakah lancar atau macet. Dan kemudian juga kita ngecek beberapa pos pengamanan termasuk yang ada di sini, yang ada di Sitra Raya ini, kita mau lihat bagaimana aktivitas anggotanya di sini seperti apa. Sebelumnya, Jasara Harja Jambi juga berpartisipasi dalam program mudik gratis Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024 bersama Gubernur yang dilaksanakan di Terminal Alam Barajo beberapa waktu lalu. Sandi, Cik TV, Melaporkan. Ribuan masyarakat yang turut mengikuti pelaksanaan Salat Idul Fitri 1445 Hijriah pada hari Rabu 10 April 2024 bertempat di lapangan pelantaran Bandara Lama Angkasa Pura Jambi. Dalam memperingati satu syawal 1445 Hijriah, pelaksanaan Salat Idul Fitri yang dikelar di pelantaran Bandara Lama Angkasa Pura ini sangat antusias diikuti oleh masyarakat di sekitar. Pelaksanaan Salat Idul Fitri ini diikuti sebanyak 4 ribu lebih masyarakat dan juga beberapa sentra komunikasi mitra Polri untuk menjaga kelancaran dan ketertiban selama Salat Idul Fitri. Khotib dan Imam Salat Idul Fitri, Kiai Haji Nurhamid Hadi menyampaikan bahwa pelaksanaan momen pemilu yang sangat antusias diikuti oleh masyarakat hingga proses persidangan berlangsung. Dirinya mengajak kepada masyarakat untuk bersatu menjaganya kerukunan antar masyarakat kembali. Alhamdulillah hari ini kita bisa meraihkan hari raya yaitu Fitri Merekan Hari Orang Islam. Banyak sekali hikmahnya. Ini hari kemenangan setelah kita memasangkan bulan suci Ramadan. Hikmahnya tentu adalah kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Nah setelah kita mendapatkan pengampunan dari Allah SWT, ini momentum yang baik bagi sesama kita, sesama umat Islam, sesama saudara, bahkan dengan masyarakat untuk bisa saling memaafkan untuk meningkatkan selatur. Itu saya kira hikmah yang paling baik. Harapan kita ke depan Pak? Ya baik tentu harapannya karena sebelum kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri ini bangsa Indonesia baru saja perlaksanaan bilpres. Ya Alhamdulillah sidang-sidang MK juga dilaksanakan pada nomor Ramadan. Pada umumnya masyarakat dalam keadaan tenang, sejuk, harapannya segera memutuskan dan meningkatkan merajut tali silaturohim. Sehingga kita bisa kembali kepada tujuan semula. Kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Harapannya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, ahli ibadah, sekaligus juga memiliki karakter yang mulia sebagai hasil dari ibadah puasa. Untuk sama-sama membangun masalah keadaan tenang, pasal. Ditambahkan oleh rahmat selaku Ketua Senkom Mitra Polri Kota Jambi, bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, Senkom Kota Jambi turut terlibat dalam pelaksanaan menjaga ketertiban dan kenyamanan selama pelaksanaan sholat Idul Fitri berlangsung di lapangan pelantaran Bandara Lama Angkasa Pura Jambi. Alhamdulillah, sholat Idul Fitri tahun 145 hijri ini, Senkom sebagai pelaksanaan untuk kegiatan ini dibantu dengan pihak Bandara Lama Angkasa Pura telah melesanakan sholat Idul Fitri untuk keluarga besar Senkom Kota Jambi dengan masyarakat sekitar. Dan Alhamdulillah, ini berjalan dengan lancar dan kita ketahui bahwa tadi malam hujan tapi tidak mengurangi atusias dari warga untuk bisa melesanakan sholat Idul Fitri tahun 145 hijri ini. Kalau dari jumlah jamaah berapa kira-kira jumlah jamaah yang hadir? Mungkin dipikirkan sekitar 4 ribuan lebih. Terima kasih Pak Ketua. Sandi Cek TV melaporkan. Pemirsa pasca pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi, Gubernur Jambil Haris menggelar kegiatan halal-bihalal di rumah dinas pada Rabu 10 April 2024. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh lintas agama berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di rumah dinas, Gubernur Jambil Haris menggelar kegiatan halal-bihalal yang turut dihadiri oleh unsurver Kopimda serta masyarakat umum. Tampak antusias masyarakat yang mengikuti cukup ramai, terlihat dengan banyaknya masyarakat yang hendak berfoto bersama sang gubernur tersebut. Uniknya, kegiatan halal-bihalal ini juga turut dihadiri oleh tokoh lintas agama, salah satunya dari umat katolik. Menurut Felix Astono Atmojo SCY selaku pastor, kehadirannya dihalal-bihalal ini merupakan wujud ekspresi umatnya dalam menunjukkan toleransi. Hal ini diharapkannya mampu membuat kehidupan masyarakat di Jambil semakin erat persaudaraannya. Jambil semakin erat persaudaraan yang berfoto bersama sang gubernur yang berfoto bersama sang gubernur. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Peragama di Provinsi Jambi, C. Mujito. Menurutnya, momentum Indul Fitri yang identik dengan saling memaafkan menjadi ajang untuk memperkuat hubungan saudara di Jambi tanpa harus memandang suku maupun agama. Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Romo Paruti kami, Romo Felix Astono Atmojo SCY juga pembibas bahwa silaturahil seperti ini adalah wujud nyata moderasi beragama yang mesti dihidupi oleh siapapun. Apalagi hari ini adalah hari raya Indul Fitri, hari yang baik untuk saling memaafkan, saling hibung-hibungi agar tercipta kerugunan dan kedamaian yang sejati. Mudah-mudahan di Jambi yang kita cintai, pilih-pilih selalu dihidupi oleh siapapun. Jangan melihat latar belakang agama, syukur dan budaya. Terima kasih. Pemirsa Penjawat Bupati Muro Jambi Bahyun Deliansyah bersama keluarga menunaikan sholat Idul Fitri tahun ini di Masjid Al-Aplor didampingi Forkopimda, Kepala OPD, serta masyarakat. Penjabat Bupati Bahyun Deliansyah bersama Ketua TPPKK Faradila Zahara, serta unsur Forkopimda, Kepala OPD, serta Masyarakat Muro Jambi melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Aplor. Pelaksanaan sholat dimulai sejak pukul 8 pagi. Sebagai imam sholat yakni Ustadz Mulyadi, sedangkan kotip Ustadz Haji Hidayatullah dengan tema menggapai derajat di sisi Allah SAW di hari kemenangan ini. PJ Bupati Bahyuni juga mengajak semua masyarakat untuk saling memaafkan untuk mempererat persaudaraan. Di akhir sambutannya, PJ juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dan kekeliruannya dalam menjalankan tugas sebagai penjabat Bupati Muro Jambi. Apa yang kita lakukan sama ibadah kita dikirma oleh Allah SWT. Begitu juga saya sebagai penjabat Bupati, didampingi oleh Pak Sida, mendoakan seluruh masyarakat Muro Jambi, berdepan lebih baik lagi, lebih sehat lagi dan lebih baik. Pemirsa menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemkop Jambi gelar karnaval pawetakbir keliling. Ini menjadi salah satu budaya dalam menumbuhkan akhlaku karima dalam menyambut Hari Kemenangan setelah satu bulan berpuasa. Pemerintah Kota Jambi gelar karnaval pawetakbir keliling dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Kegiatan itu menampilkan sejumlah mobil hias dengan konsep Idul Fitri. Mereka juga mengemakan takbir untuk keliling Kota Jambi. Ini menjadi salah satu budaya yang dilakukan setiap tahunnya dalam menumbuh kembangkan akhlaku karima menyambut Hari Kemenangan setelah satu bulan berpuasa. Kegiatan itu dibuka dan dilepas langsung oleh PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, di kawasan Tugukeri, Sikinjai pada malam tadi. Ia mengatakan ini merupakan bentuk rasa syukur dalam menyambut satu syawal 1445 Hijriah. Karnaval takbir keliling itu juga diikuti oleh 11 kecamatan di Kota Jambi dan mendapat antusias dari masyarakat yang turut menyaksikan. Dari 11 kecamatan, tadi sudah membuat kreasinya untuk mobil-mobil hiasnya dan sama-sama kita lihat tadi semuanya menarik. Ini pengalaman pertama bagi saya melihat perayaan menyambut Hari Raya Idul Fitri di daerah, khususnya di wilayah Jambi dan di Kota Jambi. Sangat menarik karena ini menjadi salah satu budaya gitu ya, budaya yang harus dilestarikan dalam rangka untuk menumbuhkan akhlakul karimah bagi anak-anak kita. Bagaimana menyambut Hari Kemenangan itu bukan hanya dari sisi kemeriahannya, tapi juga harus ada hal-hal yang secara substansial itu mereka akan bisa dapatkan dari momen-momen. Setelah menyemarakan takbir di Kota Jambi, karnaval ini juga menjadi salah satu wisata religi yang menambah syiar agama di setiap penyambut Hari Raya Idul Fitri. Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, mengikuti Salat Idul Fitri bersama jajaran Forkopimda. Sri berpesan untuk selalu menjaga kekompakan dan memperkuat persatuan bangsa untuk membangun Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, bersama jajaran Forkopimda Kota Jambi, dan seluruh OPD Kota Jambi mengikuti Salat Idul Fitri di lapangan kantor Wali Kota Jambi, Rabu 10 April 2024. Sri Purwaningsi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Binal Aizin Walfaizin mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kota Jambi. Sri berpesan kepada masyarakat Kota Jambi untuk selalu bersilaturahmi. Sementara itu, Sri juga mengajak untuk masyarakat agar memperkuat dan memperkokah persatuan bangsa untuk membangun Kota Jambi agar kedepannya lebih baik lagi. Alhamdulillah, pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 10 April 2024. Hari ini, hari Rabu, tanggal 10 April 2024. Saya sebagai Ketiri Wali Kota Jambi, Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi melaksanakan Salat Idul Fitri di halaman Balik Kota Jambi. Semuanya dalam keadaan sehat bal-abiyah dan sholat kita Alhamdulillah berjalan lancar. Tadi kita sama-sama mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Ustaz yang intinya adalah mengajak kita semuanya untuk semakin memperkuat ya, bukuah Islamnya, memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa untuk bagaimana membangun Kota Jambi ini ke depan lebih baik lagi. Heru Syaputra, Cek TV, Pelaporkan Ya, Pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto bersama dengan Gubernur Jambi, Al-Haris dan Unsur Forkopim Dadilingke Pemerintahan Provinsi Jambi serta masyarakat Jambi melaksanakan Salat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Agung Al-Falah, Rabu 10 April 2024. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini pewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri dan sampai berjumpa lagi. Bertempat di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto juga melaksanakan Salat Idul Fitri bersama masyarakat Gubernur Jambi dan Unsur Forkopim Dadilingnya. Saat diwawancarai, anggota DPR RI terpilih 2024 pembat itu mengatakan pentingnya merajut kembali tali silaturahmi antar sesama. Menurutnya, barangkali dalam hubungan sosial terdapat miskomunikasi atau kesalahpahaman. Maka oleh sebab itulah momentum Idul Fitri sebagai momen merajut kembali silaturahmi demi terciptanya suasana masyarakat yang tertata dan harmonis. Lebih lanjut, Edi mengharapkan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran agar berhati-hati saat diperjalanan pulang kembali nantinya. Karena ia beserta keluarga besar DPRD Provinsi Jambi menanti kepulangan masyarakat kembali dengan selama. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.